Nah itu sejumlah kegiatan dari Baca Pres penuju pemilu 2024, tapi yang menarik lagi saya akan lanjutkan dialog bersama dengan Kamarati, pertanyaan yang menggantung tadi Tih ya, kalau kita lihat kan banyak sekali sejumlah partai politik ya, tapi kenapa PKB yang melontarkan itu, menarik kan untuk kita bahas ya Tih ya, langsung saja kalau gitu ke... Dia bilang sudah mendengar peti pergi partai, berarti bukan cuma PKB, PD juga sempat melontarkan isu yang sama, katanya persoalan hukum, tapi gini, tadi sudah dia sampaikan begitu kan, nah makanya ini kenapa harus PKB yang menyampaikan itu di antara sekian banyak partai politik loh Kita ingat dulu ya, ketika Jokowi ingin tiga periode, tanda petik lah ya, itu kan ada beberapa partai, salah satunya juga PKB, ada Golkar, ada PAN gitu, jadi saya tidak melihat bahwa ini sesuatu yang aneh gitu, karena memang PKB itu ya bagian daripada partai yang apa ya, dia progresif dalam menyampaikan isu-isu itu Ya selain dia partai pemerintah yang tetap saja kendalinya ini ada di Pak Lurah, saya bilang seperti itu Emang siapa sih sebenarnya Pak Lurah, maksudnya dalam arti siapa pihak-pihak yang mau Siapakah Pak Lurah itu, padahal Presiden sudah bilang saya bukan Pak Lurah Nggak, kita sudah bahas Pak Lurah Bang Ege, siapa yang mau pihak-pihak yang ini hanya dua poros saja, goalnya kemana, tujuannya kemana kalau boleh di jabatan Ya kalau kita elaborasi dari pertemuan tadi, sebetulnya teman-teman di PKB ini yang mau saya tanyakan kalau kita ketemu, itu harapan supaya jadi dua saja Itu pertanyaan saya Atau keluhan, kok jadi dua sih gitu ya, padahal bayangan kita tiga misalnya, tapi kenapa dipaksa jadi dua, karena sekali lagi di dalam PKB dan koalisi perubahan ini mudah-mudahan mereka segera menemukan Bagaimana ini menggabungkan antara perubahan dengan keberlanjutan, betul nggak? Karena kata-kata perubahan masih tetap ingin dipakai Oke, Bang Ege, sebelum ke sana, jadi yang disampaikan PKB ini merupakan keluhan, fakta sesungguhnya atau apa? Kalau saya tadi melihat ya, dari video yang kami tonton bersama, bisa dua-duanya gitu Jadi pada satu sisi, mereka mengantisipasi lah, bukan mengharap ya, ini bisa dua poros loh Nah pada bagian lain, karena itu tidak disampaikan dengan, ini kan semua banyak simbol-simbol Misalnya, ingin mempercepat proses pendaftaran, naik kereta cepat Bukan kebetulan itu ya Nah sekarang ini apa namanya, membayangkan akan ada dua poros Nah ini disampaikan tidak dengan tertawa, tidak dengan gembira gitu Kalau gembira kan, wah ini akan Jadi lebih kepada keluh kesah Kalau bayangkan saya, apalagi kita kan civil society inginnya seluruh putera-puteri terbaik bang Sama-sama, juanda bisa bayangkan dari dulu empat, ada kemungkinan Lalu kan 100% bagi 20 tuh nggak mungkin lima, lebih disana kurang disini Jadi empat, nggak jadi, tiga, sekarang dua gitu Lama-lama kok takut Bang, tapi kalau melihat kan saat ini koalisi Prabowo kan sudah gendut begitu ya Kalau misalnya ditambah lagi, kalau asumsinya gajar Prabowo atau berapa gajar Ini udah lebih dari 50% ini, Anies semakin jauh suaranya berarti Iya, jadi itu bisa menjadi keluhan kan Kenapa tadi tidak diucapkan dengan gembira Saya hati-hati menggunakan istilah nggak koalisi gemuk ya Jadi koalisi besar Besar, oke Nggak takut saya soal bodi-bodian Jadi koalisi ini memang terlalu besar kalau itu bergabung Nah ini kan dirasakan sebagai sebuah ancaman dong Cuma proses jadinya itu bagaimana gitu Ini dua-duanya sudah merasa akan presiden Nah menjadikan salah satunya cawapres itu kan perlu elemen of surprising itu ya Jadi apa namanya, sesuatu yang mengejutkan Nah cuma Bapak ini yang tahu tadi gitu Nah ini, saya mau ke Kang Ujang loh gitu Kalau Bang Ege menyampaikan bahwa yang disampaikan oleh PKB ini adalah sebuah keluhan Sementara Kang Ujang menyampaikan adalah PKB adalah bagian dari Pak Lurah Tadi saya mengutip loh Ini korelasinya gimana ini? Sepakat ya, itu keluhan dan antisipasi Karena ketika dilawan koalisi ini, ini kan koalisi tadi besar Kata Bang Probe gitu ya Artinya kalau Kubu Anies dan Cak Imbin ini melawan ini Ini agak berat, kalau ini bersatu Habis, banyak orang bilang habis Iya, iya, karena begini Ada faktor elektoral, artinya berkampanye dan sebagainya Ada faktor non-elektoral Nah kekuasaan non-elektoral ini yang berbahaya dalam politik Karena di belakang layar bermain Ada instrumen-instrumen yang digunakan untuk memenangkan secara non-elektoral Ada persoalan hukum, ya kan Ini biasa digunakan pada setiap rejim pemerintahan Biasa negara dunia ketiga seperti ini Permanen hukum digunakan untuk bisa katakanlah menyandra Ataupun digunakan untuk mengalahkan lawan politik Jadi dua poros ini mungkin akan menggunakan hukum lagi? Ya, saya sih melihat dari pemilu ke pemilu seperti itu Saya punya pengalaman, Mbak Rati Saya pernah jadi ketua tim sukses juga Jadi saya paham betul di Pilek dulu Dalam seperti apa? Ya, misalkan begini Ada, saya cerita saja ya Ketika misalkan incumbent maju di Pilek Ini katanya Pilek dulu yang kecil lah Ini menggunakan misalkan instruksi hukum Dia menggunakan, mohon maaf ya, kapoles-kapoles Untuk menggunakan, ya bukan nyari suara sih Paling tidak mengamankan suara Paling tidak untuk kalau tidak ada mani politik yang ketangkep Aman lah kira-kira begitu Karena itu terjadi Dan ini sebenarnya kan instrumen yang lain Misalkan kejaksaan juga dulu digunakan oleh partai politik Untuk dalam konteks munasnya gitu Mas partai itu menggunakan kejaksaan untuk menekan ketua DPD Kemarin dulu dan sekarang juga Di partai tertentu ya Tidak semua partai Oleh karena itu saya melihat Instrumen non-elektoral ini yang sebenarnya mengganggu proses demokrasi kita Sehingga tadi ada keluhannya, ada langkah antisipasinya Kalau kita lawan ini bukan hanya persoalan koalisi yang besar tadi Tapi persoalan non-elektoral ini sebenarnya yang di belakang layar Yang sesungguhnya dalam konteks pemilu ya bisa memenangkan Ini menarik, Pak Kang Ujang Kalau misalnya hukum digunakan sebagai instrumen atau tools Kemudian dalam proses pemilu ini Kalau menurut Kang Ujang Kemudian dari tiga Karena kan sejauh ini yang masuk bursa itu kan ada tiga koalisi ya Nah itu yang akan tereliminasi siapa dong potensinya? Kalau kayak gitu Kalau tadi skemanya PKB mengatakan Begitu kan akan ada apa namanya dua gitu Artinya yang perubahan dan katakanlah yang keperlanjutan Kalau bahasa Jawa nya samimauan katanya kan Nah artinya siapa yang Artinya kan akan ada peleburan Di antara dua kekuatan yaitu poros Pak Ganjar dan poros Pak Prabowo Mana yang bisa jadi capesawapnya saya tidak tahu Tapi kayak sepertinya tadi saya ketemu dengan salah satu petinggi PDIP ya Saya tidak sebutkan namanya Berbicara bahwa ya kelihatannya bisa arahnya dua poros Tapi lihat saja nanti ada persoalan hukum Kita nantikan Bang Ege sedikit untuk masyarakat Untung ruginya nanti dua poros Tiga poros ini apa buat masyarakat? Yang pertama pasti rugi karena putra putri terbaik bangsa Sesuai dengan keinginan pendiri bangsa dan penyusun konstitusi Tidak tercapai Oh gak bisa anda pakai alasan Oh lebih hemat Tidak terpolarisasi dan lain-lain itu Itu tergantung cara anda berkampanye kan Dan kita sudah hindari betul Politik identitas misalnya dan lain sebagainya Tapi yang paling berbahaya adalah Kalau proses menjadikan dua poros ini Siapapun yang bermain di belakangnya Karena Presiden bukan Pak Lurah Maka ini instrumen yang digunakannya itu instrumen apa gitu Seperti tadi kan Kalau itu instrumen penekan Ini loh datanya Di tempat anda begini Harus jadi cawapres loh Kalau enggak Nah tapi itu semua tergantung nanti Pada perasaan antisipasi terakhir ya Pertimbangan terakhir dari Orang yang bermain di belakang itu semua Pak Lurah yang bukan Presiden Jadi artinya Dia akan lihat Karena memegang data Survei dan hal-hal lain Jadi dia lihat Rakyat sebetulnya sedang mau kemana Ya Karena ini semua all president men Bisa saja Dia ikut pada saat-saat terakhir Memberikan semacam Seakan-akan dia memang mendukung pada pihak yang menang Jadi kalau tiga-tiganya ini dalam genggaman Jauh di mata dekat di hati itu Kan anda bisa pada saat terakhir Memberikan dukungan kemana saja Lain kalau ini dua Adalah all president men Sementara yang satu Benar-benar jauh di mata Jauh di hati Itu lain Jadi pekerjaan memudahkan Yang tiga-tiga sudah dalam genggaman Walaupun belum tentu loh Begitu terdaftar Mereka sudah capres-cawapres Bicaranya lebih bebas kan Ya Kata-kata perubahan itu diberi makna kan Ya ya Kita nantikan ya Mudah-mudahan ya Saat pendaftaran akan dua Atau tiga Baik terima kasih banyak Bang Ege Kang Ujang Sudah hadir pada pagi hari ini Sehat selalu Assalamualaikum 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 Terima kasih.